Siap tampil di AFC Cup dan turnamen pramusim, begini kata punggawa anyar Bali United M. Rido. Muhammad Rido yang menjadi punggawa anyar di Bali United musim ini mengaku sudah muncul kemistri dengan tim selama 4 pekan latihan. Sabtu tanggal 4 Juni tahun 2022 Bali United melawat ke Sleman menantang Boas Salosa dan kawan-kawan dalam laga uji coba. Dan tak lama lagi skuad Serdadu Tridatu menjalani laga turnamen pramusim dan AFC Cup. Terlebih ini bisa menjadi kesempatan emas bagi M. Rido yang tampil perdana di ajang AFC Cup. Para pemain Bali United menguji kematangan tim usai bekerja keras selama 4 pekan latihan. Untuk persiapan tim, semua pemain bekerja keras di latihan. Saya lihat kemistri pemain juga sudah padu. Saya yakin Coach Techo pasti mempersiapkan yang terbaik, ungkap Rido kepada Tribun Bali, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Sementara itu, pelatih Bali United, Stefano Cugura sebelumnya telah membuka opsi untuk anak asuhnya melakukan latih tanding atau uji coba pertandingan di Bali maupun luar Bali. Sebagaimana diketahui tim-tim Liga 1 sudah mulai melakoni laga-laga uji coba dengan dihadiri penonton. Uji coba yaitu rencananya dilaksanakan dalam waktu dekat, Coach Techo mematok uji coba digelar sebelum tanggal 3 atau tanggal 4 Juni tahun 2022 sebelum dimulainya Piala Presiden, yang kini telah ditetapkan PSS Sleman lawannya. Piala wali kota Surabaya kemarin batal, rencana uji coba kami sudah mau main di Surabaya tapi tidak jadi. Sekarang kami dari manajemen mereka mau lihat klub lain. Kami ke kota lain buat main ke sana. Ujar Coach Techo saya pikir tim butuh uji coba sebelum Piala Presiden, sambungnya. Saat ini tim Bali United sudah memasuki pekan keempat latihan usai libur pramusim, sehingga diperlukan laga-laga uji coba untuk mematangkan taktit pemain. Terlebih saat ini skuad Serdadu Tridatu dihuni sejumlah punggawa baru, 6 pemain pindahan dari tim Liga 1 dan 2 pemain dari Bali United U18. Hingga pekan ketiga terakhir kemarin, porsi latihan pemain masih didominasi latihan fisik meski sudah mengarah kesentuhan-sentuhan bola dan taktik. Pekan ketiga ini kami lebih fokus masih di latihan fisik buat balikan kondisi fisik dari pemain tapi kami juga punya latihan teknik, ujarnya. Menurut Coach Techo, uji coba diperlukan untuk mematangkan skema permainan dan taktik karena skuad Bali United dihuni sejumlah pemain baru sehingga harus adaptasi di dalam tim uji coba kami balik main lagi. Setelah libur kami tidak main sama sekali, ada beberapa pemain baru kami bisa lihat di dalam uji coba buat mereka adaptasi sama taktik di dalam tim, kata pelatih asal Brazil itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!